Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Langsung saja ke tutorialnya Bagaimana cara membuat nomor otomatis ya Di Excel kembali ke nomor 1 lagi Nah jadi Setelah kita membuat nomor urut otomatis di Excel Setelah beberapa baris kolam Kemudian ada kolam baru lagi Jadi dia akan kembali ke nomor 1 Kembali secara otomatis ya Lebih jelasnya kita akan tutorialnya Di sini kita akan menuliskan nomor secara otomatis Kembali ke nomor 1 lagi ya Nah di sini kan tidak ada data ya Kita akan membuat nomor otomatis kembali ke nomor 1 lagi Jadi di sini kan tidak ada data ya Ini kan data keluarga ya Data kartu keluarga Untuk tampilannya kita akan Rubah ya di view Penormalkan saja Nah di sini Nah di sini kita akan membuat nomor secara otomatis Kembali ke nomor 1 lagi Jadi kalau kita mengetikkan manual Nah kayak gini ya Pasti akan lama sekali ya Nah Satu dua tiga empat Jadi ini kalau kita tarik ya Secara otomatis Atau double click di cell pointer kanan bawah ini Yang berbentuk plus ya Berbentuk plus Maaf bukan berbentuk panah Yang video kemarin salah ya Berbentuk plus Ini namanya cell pointer ya Ini kita tarik ke sini kan Ini dia tidak akan kembali ke nomor 1 lagi ya Nah ini tidak akan kembali ya Kita akan membuat Otomatis ya Rumus sangat sederhana sekali Supaya kayak gini ya Nah Ini sudah ada Saya tuliskan rumusnya disini ya Kayak gini Nah jadi kalau kita Tarik lagi disini ya Sampai Keberapapun Dia akan kembali ke nomor 1 Nah kayak gini guys Mudahannya Nah Disini maksudnya ya Ini satu keluarga ya Satu anggota keluarga ya Nah ini satu anggota keluarga Jadi tidak Apa itu Sudah digabung ya Jadi ini ada Ada garis ini Batasan Setiap Anggota keluarga ya Nah jadi Jadi rumusnya kayak gini Kita akan tuliskan kayak gini ya Sudaraku Ini ternyata tergantung selnya dimana ya Tergantung sel Baris kolomnya itu Ini kan di ini ya Di paling kiri Jadi kita coba kita hapus ya Oke kita akan Geser ke ini ya Supaya tampilannya mudah Ingat ya kita bisa menariknya ya Dari sini ya Tarik ke sini Maksudnya saya akan Pindahkan ke sini Biar mudah tampilannya Caranya gimana Kita bisa menarik ya Ke block semua Nah Nah disini kita bisa pindahkan Dengan cara Seperti ini ya Seperti Nah ini ya Crusernya ini Mus berbentuk plus Tapi ada tanda panahnya ya Plus Seperti ini ya Nah itu menarikkan Postinya di D ya Di D paling Nah kayak gini ya Kita oke Nah cuman sayangnya disini Berantakan ya Berantakan Kita harus Mau tidak mau Mendesainnya lagi ya Mendebarkan sel-sel Setiap baris kolomnya Kita undo Yang paling cepat Dan simple Kayak gini ya Guys Kita Kita kan ingin Memindahkan seperti tadi ya Kita Klik Block semua ya Dari sini ya Dari sel Paling atas Nah sampai ke Sini ya Nah Cukup Tiga Sel kolom ya Sel kolom Baris Setelah itu Kita klik kanan Kita pilih Insert ya Nah Jadi dia di D ya Guys Nah gitu Jangan mudah ya Oke Oke langsung Kita lanjut Tutorialnya ya Bagaimana cara Menambahkan Nomor otomatis Kembalikan nomor 1 Oke ya Jadi Seperti yang Saya jelaskan Pertama tadi ya Kalau kita Membuat kayak gini Manual Sehat Nampak sekali ya Nah ini Nah ya Kayak gini Nah ini Kembalikan nomor 1 lagi Ini sangat Nama sekali Jika data Kita berjumlah puluhan Ratusan Bahkan ribuan Ini data Asli Kakak ya Disini maksudnya Supaya kita Mengasih Nomor 1 lagi Setiap Kolom ini ya Ini kita akan Ini maksudnya disini Satu keluarga ya Satu keluarga Satu anggota keluarga Makanya disini Ada Diberi Satu Batas ya Supaya Tidak Campur ya Nah Nah seperti tadi ya Sangat manual Membuat nomor Kayak gini Sangat lama sekali Caranya Sangat gampang sekali ya Kita memakai fungsi logika Saja Ya disini Parti ya Kita disini Ya setiap Promos Ataupun kita Membuat fungsi logika Di Excel Selalu Kita Buka dengan Sama dengannya Nah seperti ini ya Setelah itu kita If ya If boleh besar Atau boleh kecil Sama saja Kita pakai yang besar Buka kurung ya Buka kurung Kita mau eksekusi yang ini ya Yang E berapa ini B3 ya Setelah itu Kita kasih Buka kurung Tapi Yang lebih kecil ya Tanda lebih kecil Seperti ini ya Nah setelah itu Lanjut kita Ketik tanda petik 2 kali Titik koma Ini kan Microsoft Excel 10 ya Kalau mungkin Di bawahnya Mungkin Koma saja ya Ataupun Bisa dicoba-coba ya Lanjut Kita Tekan N Nah N ya Setelah itu Kita buka kurung lagi Buka kurung Kita Yang ini ya Nomor Berarti D berapa ini D2 Nah ya Tutup kurung Ya Tutup kurung Lanjut ya Kita Tambahkan 1 Jadi Maksudnya apa Supaya Kembalikan lagi Ke nomor 1 Secara otomatis Gitu ya Titik koma Terus Tanda petik lagi Setelah itu Tutup kurung Ya Ini ada 2 ya Disini Disini ada 2 ya Berarti kita tetap Terakhirnya kita pakai Tutup kurung Nah seperti ini Setelah itu kita enter Nah sangat mudah ya kawan Nah ini romusnya disini guys Gitu Nah kita setelah itu kita tinggal tarik saja drag ke Sampai berapa data kita Ya Nah jadi ya Sang mudah sekali ya Nah kayak gitu ya guys Nah jadi ini kembali ke nomor 1 lagi secara otomatis Gitu ya Oke kita hapus coba ya Kita hapus Oke kita delete Kita klik disini Yang dulu pernah saya bilang ya Disini namanya yang Tanda plus Icon ini namanya cell pointer ya Ya video kemarin salah maaf ya Bukan tanda parah Tapi cell pointer Nah seperti ini kita tarik ke bawah Sampai data kita Selesainya dimana Nah disini ya Nah Itu coba Agus Ini masih ada yang Nah ini sudah kosong semua ya Sudah kosong semua Setelah itu kita akan Akhiri dimana data kita sudah Tidak ada lagi ya Nah jadi Ini maksudnya ya Fungsinya itu kan Setiap Satu anggota keluarga Datanya Sudah selesai Kita kembali ke satu keluarga lagi ya Nomor urut ini Ini nomor Setiap anggota ya Anggota keluarga yang Ada dalam kakak tersebut ya Jadi empat anggota ya Satu keluarganya ada empat anggota Ada tiga anggota keluarga ya Tuh Sangat mudah sekali ya Ini sebenarnya tergantung Rumus Perlataan Sel kita itu dimana ya Sel Apa Baris kolomnya Ini kan saya meletakkan di D ya Pertama di D Oke kita akan ini ya Kita Kita hapus ya Kita hapus saja Apa Nah ini kan Kita hapus semua ya Ini Kita akan Pindahkan Tabel ini Misalnya kesini ya Ke Sini ya Ke sini Kita Klik kanan Delete Nah Jadi tergantung Letaknya dimana Terus Fungsi logikanya Kita sesuaikan ya Gitu Nah ini kan kosong ya Belum ada rumusnya Ya Oke ya Kita sama dengan lagi ya If ya Buka kurung Nah kita letakkan Ini apa Eksekusi Yang nomor pertama ini ya Berarti Seberapa Setiga Nah itu Nah seperti Saya bilang tadi ya Tergantung Letak posisi Sel Baris kolomnya Itu dimana ya Gitu Nah setelah ini Tutup kurung Bukan tutup kurung ya Tanda ini ya Nah Lebih kecil Dan lebih besar Setelah itu Tanda pedik Titik koma Kita tambah Kita tekan N Lagi ya Dan ya Dan Kita buka kurung lagi Nah disini Nomor ya Nomor ini Seperti B2 Ya Klik Tutup kurung Tambahkan satu ya Tambahkan satu Setiap Memulai Sel Apa itu Kolom yang Ada datanya Nah Itu Setelah itu ya Titik koma Tanda petik lagi Keluar ya Terus tutup kurung ya Akhirnya tutup kurung Karena Disini dari awalnya pertama Kita buka kurung Nah Itu ya guys Nah Kita tinggal Tarik saja Sampai Terakhir data kita tuh Dimana Contoh disini saja ya Nah Maka dia akan Kembalikan nomor satu Otomatis Ya Seperti kita tuliskan Di fungsi Kayak gini Sangat mudah sekali Ya secara aku ya Oke Intinya tergantung Letak posisinya itu Di Kolom Cell Keberapa disini Misalnya ya Ya tinggal kita Mengikuti aja Alornya ya Logikanya Nah ya Oke Saudaraku Jika ini Membantu Dan bermanfaat Dan tentunya Semoga sangat Bermanfaat Untuk aktivitas Bekerjaan Saudara Dari Dimanapun Anda Berada Jangan lupa Ikhlaskan ya Untuk Tekan Subscribe-nya Lancangnya Like, Comment, Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax